untuk mengembangkan madrasah ini dan saya berpesan pada segenap Bapak Ibu Guru dan pegawai yang ada di sini marilah momen ini kita ambil hikmah ambil pelajaran perjuangan beliau yang sebegitu hebat marilah kita lanjutkan marilah kita perjuangkan kembali madrasah ini supaya menjadi besar menjadi madrasah yang betul-betul menjadi idola bagi kita semua yang terakhir saya terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan ini sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik lancar dan sukses dan juga terima kasih pada Bapak Ibu Guru pendamping yang telah hadir di tengah-tengah kita dan segenap SDMI yang ada di sekitar kita dan kami dari madrasah tidak bisa berikan imbalan apapun kecuali mudah-mudahan semua itu menjadi amal ibadah pajinan semua Amin dan ini tips salam pada Bapak Ibu Guru untuk Bapak Ibu Kepala SDMI ya mudah-mudahan persokaran kita ke keluarga kita antara madrasah sana negeri gajah dan SDMI yang ada di sekitar kita terjalin dengan baik mudah-mudahan hubungan kita akan abadi langgang hingga yaubil kiamah Amin begitu anak-anak sekalian yang terakhir marilah kita bersama-sama untuk menemati kegiatan kita pada bagian ini dengan seksama dengan baik dengan tertib ya sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir akhirnya terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang berikutnya adalah pemotongan tumbang dari Bapak Kepala Madrasah untuk diserahkan kepada semua panitian kepada yang terhormat Bapak Ali Wurtado dan Bapak Abdul Khalid untuk bisa menerima potongan tumbang Bapak Ali Wurtado anak-anakku semua untuk pemotong tumbang yang dimotong oleh Bapak Kepala Madrasah Sanalyang Negeri Gajah Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah dan dokumentasi untuk bisa mendokumentasi terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah bisa kembali ke tempat dan hari-hari semua kita merampang lagi karena akan kita mulai satu buah raktunan lagu dari penyanyi kita yang sebelumnya akan dibantakan dulu 10 besar dari kegiatan triot pada kesempatan pagi ini kepada Bapak Haji Juni ini kami berserahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang namanya yang menurut mati akan saya umumkan apa-apa yang masuk 10 besar Lomba Mappel USBN 10 besar ini nanti akan masuk Bapak final yang akan mengerjakan di ruang leg IPA oleh karena itu Bapak Ibu Pembibik akan mengarahkan sesuanya yang masuk 10 besar ke ruang leg IPA sebelah belakang panggung Ranking pertama nomor 030 dengan nama Salma Mabrukan nilai 74 Ranking kedua Supri Hati Ningsih nomor 034 dengan nilai 74 Ranking tiga nomor 010 Maefa Berliana Pedriati nilai 72 Ranking empat nomor 023 atas nama Kafka Adi Sargifari nilai 70 Nomor Ranking lima Riza Rondotul Isiana nomor 029 nilai 70 Ranking enam nomor 031 Ishertina Reswa Maeswari nilai 70 Ranking nomor 013 nama Nafisa Zaliati nilai 68 nomor berapa itu Ranking delapan nomor 021 atas nama Agung Wicak Sonok dengan nilai 68 Ranking 9 nomor 035 atas nama Dwi Sekar Arun nilai 68 yang terakhir nomor 0 nomor 040 Ayu Rosida dengan nilai 66 demikian ranking 10 besar yang akan masuk babak kedua atau babak final kepada anak yang kami panggil yang berserangkan untuk menuju ruang lab IPA ke ruang di belakang panggung ini bisa dilihat di tembok yang sudah ditempel di depan BCS 1 pengumumnya bisa dilihat di ruang kelas kepada bapak ibu pendamping untuk bisa mengarahkan putri-putrinya yang masuk dalam kategori 10 besar untuk menuju ke gedung led IPA sebelah selatan panggung dan bapak ibu pendamping juga nanti kumpul di kelas 7 BCS bapak ibu pendamping kelas kumpul di kelas 7 BCS ada sesuatu dari kami yang harus bapak ibu terima atau bisa datang ini terima kasih baik selamat datang semua